Kita uli seputar penurian malam dengan informasi pertama. Pemirsa seorang wanita mengalami luka berat setelah ditabrak pengendara motor di jalan Cianjur, Sindang, Barang, Kamis malam. Korban yang dibonceng suaminya tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pengendara motor tak dikenal. Karena luka korban cukup serius, pihak puskesmas merujuk korban ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Hendak akan pulang ke rumah seorang wanita bernama Umun menjadi korban tabrak lari di jalan Saganten menuju Sindang, Barang, Cianjur, Kamis malam. Pada saat kejadian korban yang dibonceng suaminya sedang melaju ke arah Sindang, Barang, tiba-tiba pengendara motor lainnya menabrak dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Akibat benturan yang cukup keras, motor yang ditumpangi korban pun terjatuh dan mengalami rusak berat. Pada saat kejadian, kondisi di jalan cukup gelap dan suami korban tidak sempat melihat ciri-ciri pelaku yang menabrak kendaraannya. Namun pelaku berhasil kabur saat korban berusaha mengejar pelaku. Menurut keluarga korban, akibat kejadian tabrak lari ini, korban bernama Umun mengalami luka berat pada bagian kaki kanan mengalami patah tulang. Itu kejadiannya gimana, Kang? Saya mau belok ke kanan. Tabrak itu, Kang. Sudah lewat garis ya, dari belakang langsung. Itu emang sama Kang? Siapa ini? Istri? Iya, sama saya. Sementara menurut dokter Puskesmas membuat surat rujukan agar korban segera dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung agar secepatnya untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Selain itu, pihak keluarga berharap pelaku bisa tertangkap kemudian hari dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Heri Setiawan, Bandung TV